Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Audrey Karissa dari 12ipat 3 akan mengerjakan soal integral metode parsial yang ada di halaman 191 nomor 19. Jadi pertama-tama 6x 5x kurang 8 pangkat 3 pada saat menggunakan metode parsial. Ada 2 bentuk aljabar disini yang harus kita pisahkan karena yang satu akan kita turunkan dan yang satu akan kita integralkan. Nah yang kita turunkan adalah bentuk yang lebih sederhana yang hasilnya dapat 0 yaitu 6x. 6x diturunkan menjadi 6, 6 diturunkan menjadi 0. Lalu 5x kurang 8 pangkat 3 kita integralkan di sebelah lain. Nah, dx. Jadi kita umpamakan u sama dengan 5x kurang 8, du sama dengan 5 dx. Di soal hanya ada dx, berarti ini kita bagi 5 supaya koefisien 5-nya hilang. Jadi du per 5 sama dengan dx. Jadi integral 1 per 5 u pangkat 3 du kemudian diintegralkan menjadi 1 per 5 kali 1 per 4 u 4 tambah c. Jadi ini 1 per 25 x kurang 8 pangkat 4. Nah, kita integralkan lagi yang ini menjadi 1 per 20-nya kita simpan saja dulu. Nah, 5x kurang 8 pangkat 4. 5x kurang 8 pangkat 4 dx. U sama dengan 5x kurang 8. Lalu turunkan du sama dengan 5 dx. Kemudian kita bagi 5 lagi supaya koefisien 5 lagi supaya koefisiennya hilang. Du per 5 sama dengan dx. Lalu saat kita soal dapat bentuk dx-nya langsung kita integralkan. Integral 5x kurang 8 menjadi u pangkat 4 menjadi du per 5. Lalu integral 1 per 5 kali u pangkat 4 du. Kita integralkan jadi 1 per 5 kali 1 per 5 u pangkat 5 tambah c. Jadi 1 per 25 u pangkat 5 tambah c. Jadi 1 per 20 kali 1 per 25, 5x kurang 8 pangkat 5. Di sini bentuknya bisa kita lebih sederhanakan lagi. 1 per 20 kali 1 per 25 itu jadi 1 per 500, 5x. Nah bentuk integral parsial ini plus dan di sini minus. Ini kita abaikan saja. Berarti 6x per 20 kali 5x kurang 8 pangkat 4. Kemudian kurang ini karena ini kurang ini plus. 6 per 500 kali 5x kurang 8 pangkat 5 tambah c. Untuk disederhanakan lagi, kita faktorkan keluar 5x kurang 8 pangkat 4. 5x kurang 8 pangkat 4 menjadi 6x per 20 kurang 6 per 500 kali 5x kurang 8. Tambah c. 5x kurang 8 pangkat 4. Kita samakan penyebutnya. Jadi 500 menjadi 150x kurang 30x tambah 48 ditambah c. 5x kurang 8 pangkat 4 dikali 5x kurang 8 pangkat 4 dikali 5x kurang 8 pangkat 4. 6 per 2 menjadi 20x tambah 8 dikali 6 per 2 menjadi 20x tambah 8 per 250 tambah c. Jadi ini adalah hasil akhir dari soal ini. Terima kasih telah mendengarkan.